Tahun 2015 silam, penggemar film di tanah air dihebohkan dengan keterlibatan Raisa Hitabi dalam film Kapten Amerika Civil War. Dalam film superhero Marvel ini, Raisa Hitabi memerankan karakter auksiner atau seorang pemimpin acara lelang. Sayang, penampilan Raisa Hitabi akhirnya dihapus dari hasil jadi film ini. Namun baru-baru ini beredar cuplikan adegan film Kapten Amerika Civil War yang menghadirkan Raisa Hitabi. Rupanya adegan ini dimasukkan dalam versi Blu-ray dan unduhan digital. Video berdurasi 1,5 menit ini menjadi viral setelah diunggah di platform streaming YouTube, media sosial seperti Twitter, dan juga forum Reddit. Salah satunya diunggah dalam akun YouTube Marvel Indo pada Selasa 4 Februari 2020 kemarin. Dalam video ini terlihat Raisa Hitabi mengucapkan dialog dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya kita yang berikut mengalami kesulitan untuk sampai di sini. Mantan administrasi Haider mati terbunuh saat melintasi perbatasan Syria. Kita mulai dari berapa? Seting adegan berada dalam sebuah acara lelang privat. Raisa Hitabi menawarkan barang-barang peninggalan Hydra. Namun diselah panasnya acara tawar-menawar, Raisa Hitabi menyadari keberadaan seseorang. Ia adalah Baron Zemo yang diperankan Daniel Brall, sang antagonis utama di film ini. Baron Zemo kemudian menyindir karakter Raisa Hitabi yang menurutnya telah melelang perang rongsokan dengan harga mahal. Setelahnya Baron Zemo mendadak mengaktifkan kasih yang membuat peserta lelang kolap. Sementara ia lantas mengambil sebuah buku bersampul merah dengan gambar bintang. Penggemar Marvel langsung ramai-ramai mengomentari adegan yang terpotong ini. Banyak warganet tanah air yang memuji performa Raisa Hitabi. Sejumlah pengguna Reddit dari berbagai negara pun memuji adegan ini. Termasuk soal penokohan Baron Zemo dan akting Raisa Hitabi. Banyak yang lebih menyukai versi ini, tapi tak sedikit yang menganggap adegan asli lebih pas dengan jalan cerita. Sementara itu, dalam acara jumpa penggemar Kapten Amerika Sivil, yang dibelar di Singapura pada 2016. Dalam kesempatan itu, sang sutradara Joey Russo sempat menjelaskan alasan mengapa ia menghapus adegan yang menampilkan Raisa Hitabi ini. Ternyata ini karena ia menganggap akting aktor senior ini terlalu bagus. Akting Raisa Hitabi yang hebat membuat karakternya menonjol. Jadi musuh Kapten Amerika dan Iron Man justru tak terlihat. Akhirnya kami terpaksa memotong adegannya. 13 juta.